Belarus dilaporkan menerima rudal balistik buatan China. Dalam rilisnya baru-baru ini, Kementerian Pertahanan Republik Belarus mencatat upacara pelantikan peluncur roket Polon SM yang baru. Untuk menandai diterimanya peluncur roket baru tersebut, diadakan parade seremonial yang melibatkan personel brigad yang dihadiri oleh Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata, Mayor General Viktor Gulevich. Kepemimpinan negara kami memberikan penekanan yang signifikan pada pengembangan kekuatan rudal dan artileri. Belajar dari pengalaman tempur pasukan yang bertikai, komentar Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Belarusia. Gulevich menyoroti kemampuan sistem rudal Polon SM, yang secara tepat dapat menargetkan hingga 8 sasaran secara bersamaan pada jarak hingga 300 km, menggaris bawahi fitur-fiturnya yang tak tertandingi dalam aspek-aspek tertentu. Dia mengucapkan selamat kepada personel brigad atas perolehan kompleks baru yang ditingkatkan dengan karakteristik tempur yang ditingkatkan. Namun, selama presentasi, hanya peluncur roket dari kompleks rudal yang dipamerkan tanpa rudal sebenarnya. Perlu dicatat bahwa Belarusia tidak memiliki produksi roket dan sistem rudal jarak jauhnya sendiri. Kompleks Polon S, dikembangkan dengan menggunakan roket dan amunisi buatan Tiongkok. Versi baru, Polon S ini tampaknya diadaptasi untuk digunakan dengan rudal balistik berbahan bakar padat M20 dengan jangkauan klaim 280 km. M20, juga dikenal sebagai DF-12, dirancang khusus untuk diekspor oleh 9T Academy of China Aerospace Science and Industry Corporation, CASIC, dan pertama kali diperkenalkan pada pameran dan konferensi pertahanan internasional IDEX ke-10 pada tahun 2011. Sebelumnya, rudal ini dipamerkan pada tahun 2017 di samping kompleks Polon S, di Minsk, Ibu Kota Belarus. Laporan menunjukkan bahwa rudal tersebut mampu bermanuver dalam penerbangan, melakukan manuver pull-up pada fase terminal. Memanfaatkan GPS dan panduan inersia, rudal ini menawarkan akurasi hingga circular error probable, CEP sebesar 30 meter, meskipun laporan lain menyarankan CEP pada jarak 50 meter. Mirip dengan Iskander E, Rusia, varian ekspor M20 tidak boleh melebihi jangkauan 300 km, 500 kg dan nilai ambang batas muatan, sebagaimana ditetapkan oleh Missile Technology Control Regime, MTCR, sebuah perjanjian yang membatasi ekspor. Teknologi rudal canggih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!